Halo guys, kembali lagi di channel era komputer Oke, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu mengenai pengertian HTML, struktur HTML, tag P pada HTML, tag P adalah tag paragraph, dan tag heading Tag heading adalah digunakan untuk judul ya Oke, jika masih ada yang masih bingung, kalian ulangi aja videonya ya Kali ini kita akan membahas tentang tag anchor atau yang disebut dengan tag A Atau bisa disebut juga digunakan untuk tag untuk link Oke, yang kalian harus lakukan adalah ikutin saya ya Kalian buka lagi folder belajar kalian yang ada kalian tempatkan di desktop ya Ini folder belajar Atau kalian bisa ke file explorer kalau kalian menggunakan sistem operasi Windows Kalau Linux ya kalian ke file biasanya ya Kalian pasti sudah paham lah ya Oke, kita ke file belajar lagi Kita ke VS Code Nah ini ada dua ya, ini tag index HTML yang tag P ya Pertama kali ini, yang kedua tag heading Kenapa kita jadikan satu? Karena biar kalau kalian ingin mengulas pembelajarannya lagi Kalau kalian lupa, kalian bisa tinggal melihat isi dokumen ini Satu lagi yang ingin saya kasih tahu ke kalian Untuk penamaan Penamaan dalam HTML itu Kalian bisa gunakan nama apa saja Seperti contohnya index, tag P, atau angka Tapi saya lebih sarankan kata-kata ya Karena apa? Ya lebih baik kata-kata saja sih Biasanya agak sering error Dan ekstensi Ekstensi itu apa sih? Kayak pertanda bahwa kalian akan menuliskan suatu kode dalam bahasa pemerugaman Atau bahasa markup yang HTML ini Contohnya Kalian beri nama ya Beri nama file-nya itu Index.html Index.html ini Nah, kalian harus sertakan titik ini Titik ini menandakan bahwa . Itu menandakan bahwa sama dengan . Titik ini Penting ya, wajib ya Karena Ini sebuah ekstensi Kalau kalian biasanya menunut file seperti .exe Itu kan kayak File-nya Windows ya Kalau si Untuk Ubuntu sendiri biasanya .dev Gitu Oke Tidak ada berlama-lama Oke, langsung saja Kalian buka VS Code kalian Oh, sebentar Seperti biasa ya Kalian ke file Kalian open folder Kalian cari di desktop Folder belajar Klik 1 Lalu klik OK Nah, sudah ya Kalian Silang saja yang ini Nah, ini pasti ada dua ya Karena tadi kita sudah lihat di file explorer kita tadi yang ini Oke, ada dua Kalian ctrl N lagi Untuk menambahkan file baru Kalian Setelah itu kalian ctrl S Kalian namai dengan A.HTML aja Karena ini adalah Untuk penamaan Tech Anchor Lalu kalian save Maaf guys Ada gangguan nih Bebek siap Kampret nih Aduh Oke Kalian buat struktur HTML-nya dulu Kalian Seperti biasa ya Kalian sudah ingat Oke Doctap Kalian Kurang dari Lalu Tanda seru Kalian tulis Itu Lalu enter Lalu Langsung tersediakan Karena kalian memakai VS Code ya Inilah kelebihan VS Code Kalian enter lagi Kalian seperti biasa HTML Lalu tuliskan Head Tuliskan Title Buat judul Ini gak apa-apa ya Kalau kalian mau tulis disini Juga gak apa-apa Tapi Oke Kita tulis judulnya adalah Tag A aja Oke Sudah Kalian ke Head Kalian enter lagi Tuliskan Body Sudah Nah disini Nah kemarin kan kita sudah bahas ya Apa Tag P sama tag Heading Kalian sudah paham ya Oke Kalau belum paham Ulangi lagi aja Videonya Tag A itu Sama ya Semua tag HTML itu Ada tag Pembuka dan tag Penutup Ada juga yang gak Pakai tag penutup Biasanya tag Image Kalian ingin Menampilkan Gambar Tag image itu Gak pakai Penutup Oke Kita tuliskan A Gini A Gini Nah Setelah kalian tuliskan A Kalian tuliskan Mau apa Link Ke Facebook Contoh Ini sebagai contoh ya Kalian Control save Kalian kembali ke file Yang ini ya Tag A ya Klik Klik kiri Lalu klik kanan Open in Chrome With browser Oke Nah ini Link ke Facebook Ini belum ngelink ya Karena kita belum tambahkan Yang namanya Atribut Atributnya adalah Href Kalian Href Lalu Sama dengan Lalu Tanda petik Dua kali Ini Ini sudah bisa Melink Itu tadi Belum ada ya Belum Melink ya Karena masih Tag biasa Kalau sudah Kasihkan Atribut Href Kalian bisa Ini akan bisa jadi ngelink Kalian Refresh Nah bisa ngelink ya Ini gak akan kemana-mana Karena Kita belum Memasukkan linknya Contoh Kita akan Saya akan Koneksikan ke internet Ke internet Kalian Bentar Saya akan konekkan ke Wifi saya dulu Sudah Oke Kita Bentar Saya mau cek dulu Facebook 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 Oh iya Oke sudah Kalian Tuliskan Htp Ini Facebook Book Book .com Sudah Ini Ini akan Otomatis Karena Refresh dulu Ngelink ke Facebook Karena Facebook itu Htp Facebook .com Oke Kita akan link ke Google Htp Google .com Sudah Oh Bentar Itu tadi Saya Ke Ex Maaf Nah kita akan link ke Google Nah ini akan langsung ke Google Nah ini bisa juga nih link kita gunakan Untuk Kita bisa kembali lagi aja Kita bisa gunakan untuk ke link kita sendiri Cumannya gini Kemarin kita kan udah bikin File ya Namanya index.html sama heading.html Kita linkin aja Linkin aja Heading.html Nah keuntungnya pakai VS Code gini Kalau kita sudah menuliskan Ada di directory heading Nah Sudah akan Terdeteksi gini Nah Langsung kalian enter Nah bisa Lalu Bisa Sendiri nih Tanpa Meminimalisir Kesalahan Kalian ke browser Refresh Nah Ini ke Link yang kemarin Apa File yang kita kemarin Kita coba ya Kita kan Tadi Melinkan ke tag heading Nah Sama kan ya Karena kita melinkan ke tag heading Kita bisa juga Melinkan ke tag Index Index.html Kalian enter Oke Kalian save Kalian ke browser Sebentar Oke Oh sebentar Kalian Oke Refresh dulu Kalian Nah Ini kan link yang kemarin ya kan Tag Tag P kita Nah kita sudah bisa melink Sekarang Kita akan Menampilkan link ini Ke Kayaknya begini sih Sebentar Saya agak lupa Sebentar ya Sebentar ya Sebentar ya Sebentar ya Sebentar guys Oh iya Kalian bisa tambahkan target 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 Ini blank ini Buat ke tab baru Saya baru ingat Bentar Kalian Kembali dulu Kalian refresh Ini bisa ke Target baru Nah Kita bisa ke target baru Walaupun namanya Masih ke link ke facebook ya Kita bisa ganti Ini namanya Klik disini Klik disini Oke ini Kalian Refresh Nah Bergantikan Kalian klik Maka akan tambah Tab baru Nah Akan tambah tab baru ya Kalau kalian klik lagi Akan tambah tab baru lagi Kalian mau klik Beribu-ribu kali Akan tambah tab baru terus Tergantung Kita ngelihnya kemana Ke facebook Atau kemana Ini kalau kita Membuat website Banyak ya Kalau kita buat Website banyak Nah Itu kalau Kita mau Melinkan Melinkan Ke website kita Contohnya ke Home Atau ke About Nanti kita akan bahas Di video selanjutnya Mungkin videonya Sampai sini aja dulu ya Tentang Tag anchor Kalian sudah paham kan Pastinya Kalau belum paham Kalian bisa ulangi Intinya Tag anchor itu Tag aid Itu pakai AHRF Kalau gak pakai AHRF Gak akan bisa Ngelink Oke Gitu kan guys Oke Sekian dulu ya guys Tutorial kali ini Semoga kalian paham Saya akhiri Bye